selamat menikmati tidak ada tindakan kita sudah satu minggu juga satu minggu sekarang pemilihan umum sudah berjalan tapi kecurangan-kecurangan ini pertanyaan bagi saya apakah kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya Canggol yang dikatakan barometernya Indonesia ini akan membiarkan saya apakah kita akan menerima dengan putusan-putusan kecurangan ini inilah tujuannya bagaimana dari tadi kata-kata Anggah Yudhias mengingang kita untuk datang disini kita berhubung bersama dan kemudian apa tujuan kita langkah kita ke depan kalau saya tadi punya tujuan itu seharusnya kita langsung datang ke integrasi KPP kita beri mereka kesempatan untuk kerja sampai tunggu tanggal 23 Maret apabila mereka tidak bisa mengedisikan yang salah disalahkan yang benar-benarkan maka kita putus supaya KPP semua anggotanya bubar semua ganti dengan yang baik dan kemudian kita minta kepada yang pelanggar-pelanggar ini diambil pindahan yang tegas mungkin ada pernyataan media atau misalnya dibikin apa namanya pemilihan ulang umum ulang waktu nanti akhirnya besar cuman hadir mulia 5 tahun ini bukan waktu yang 5 tahun ini bisa nanti membuat rencana rencana bareng bagi mereka yang jatuh di Indonesia kita ini sudah 78 tahun berdeka sebentar lagi 79 sudah tua berdeka kita ini kenapa kok kita ini masih mau diboongin kita ini seolah-olah masih dalam kehidupan penjajah Belanda jadi ya siapa yang kuat sampai menegang kekuasaan maka dia yang mengatur dikatakan bahwa kita ini semuanya ini ada di tangan rakyat kekuasaan ada di tangan rakyat demokrasi tapi sekarang mana demokrasinya yang ada ini kelihatannya adalah pangkut pangkut perajar perpangan besi yang ada sekarang yang kita lihat siapa yang memimpin maka kita wajib mengikuti apa yang diarahkan kalau dimimpin nah jadi makanya ini ya saya sangat terima kasih sekali berapa ini dari